Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia Dan piagam perjuangan rakyat semesta Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu konteks ya Suasana kenapa sampai pemberontakan ini lahir Jadi memang pemberontakan ini lahir pada masa demokrasi liberal Demokrasi liberal itu kurun waktunya antara lain tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 Jadi pada kurun waktu tersebut memang banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak beres ya Atau kacau pada masa itu antara lain Yang pertama kita melihat dari bidang ekonomi terbengkala ya pada masa itu Perekonomian pada masa demokrasi liberal bisa dikatakan gagal ya Karena sebabkan pergantian kabinet yang sangat singkat ya Dalam waktu 5 tahun itu bisa terjadi pergantian 5 kali Sehingga program-program yang membutuhkan waktu itu tidak terlaksana dengan baik Karena ada kekacauan di pemerintah ya Kemudian perdebatan yang berlarut-larut ya di sidang konstituante Karena kan memang pada masa demokrasi liberal tugas pemerintah pada waktu itu adalah Melalui tim konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar yang baru Namun ternyata dalam waktu kurun waktu itu belum juga berhasil Malah menimbulkan konflik-konflik ya di DPR, di parlemen Sehingga ini menyebabkan negara tidak stabil Kemudian parpol pada masa demokrasi liberal ini saling adu kepentingan Misalkan kabinet Natsir Misalkan ternyata disitu dievaluasi kabinet Natsir lebih mementingkan kepentingan partainya Sehingga tarik-menarik ya Antara parpol di parlemen itu saling sikut-sikutan ya Membela kepentingannya masing-masing Nah dalam kondisi seperti ini rakyat terabaikan Perekonominya tidak stabil Daerah-daerah juga tidak diurus dengan baik Jadi kekacauan di seputar internal ya pemerintahan di Jakarta Kemudian pada masa ini sudah mulai ada korupsi ya di kalangan pejabat Nah aroma-aroma korupsi ini terendus ya diketahui oleh daerah Sehingga ini menimbulkan kekecewaan di kalangan orang-orang di daerah Ditambah memang pada masa itu pembangunan bersifat sentralistik Ditambah korupsi Sehingga ada kekecewaan ini ya Kecewaan di kalangan pejabat terutama di daerah ya Para petinggi militer sehingga mereka akhirnya melakukan suatu gerakan kritik awalnya Namun gerakan kritik ini kemudian Tumbuh menjadi gerakan untuk memisahkan diri Membuat pemerintahan yang baru Kemudian alokasi dana pembangunan tidak merata Sebagaimana saya katakan tadi Alokasi pembangunan itu terpusat hanya di Jawa ya Sehingga ini menimbulkan kesenjangan ya Kecemburuan di berbagai daerah Sehingga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya Pergolakan di berbagai daerah Ditambah juga ada pro kontra ya di parlemen mengenai demokrasi terpimpin Ada yang setuju ada juga yang tidak Yang setuju berusaha bagaimanapun caranya Supaya demokrasi terpimpin ini bisa dilaksanakan Demokrasi terpimpin adalah demokrasi Dimana Presiden Soekarno nanti bukan hanya sekedar Sebagai presiden simbolik Namun juga menjalankan pemerintahan Namun ini banyak yang berkritik Karena ini akan menimbulkan Otoriter ya Terhadap pemerintahan apabila demokrasi termimpin ini digolkan Nah seringnya terjadi pergantian kabinetnya Jadi intinya memang terjadinya ganti-ganti kabinet Ini menyebabkan kondisi negara tidak stabil Program kerja tidak berjalan ya Sibuk akrobatik politik ya Di Jawa Sehingga daerah-daerah yang lain yang perlu perhatian Justru malah terlupakan Ya demikianlah kehidupan pada masa demokrasi liberal Memang demokrasi liberal Bisa dikatakan Banyak terjadi kekacauan Sehingga kondisi politik, ekonomi, sosial ya Tidak stabil Dalam kondisi tidak stabil Ini sangat mengancam Integrasi bangsa Sehingga pada masa itu Beberapa daerah melakukan gerakan kritik Bahkan ada yang melakukan gerakan separatis ya Dan dalam kondisi seperti ini Kepentingan-kepentingan luar negeri Justru malah diuntungkan Karena bisa kita lihat nanti di pembahasan selanjutnya Amerika terlibat ya Bermain di air keruh Ketika kondisi bangsa kita dalam keadaan kacau Ya kita beranjak Menuju ke lokasi pemberontakan Jadi pemberontakan memang tersebar di berbagai daerah Dipimpin oleh para perwira tinggi militer Ya pemberontakan tersebut antara lain di Sumatera Barat Letkol Ahmad Hussein mendirikan Dewan Banteng Kemudian di Medan Kolonel Muludin ya Sorry ini salah tulisannya Muludin Simbolon Yang mendirikan Dewan Gajah di Medan Kemudian Letkol Barlian Mendirikan Dewan Garuda di Sumatera Selatan Fencesumual Yang mendirikan Dewan Manguni di Sulawesi Utara Jadi permasalahannya hampir sama Jadi ketidakharmonisan pemerintah pusat Yang dianggap tidak adil Dalam alokasi dana pembangunan terhadap pemerintah daerah Selanjutnya mereka melakukan pertemuan rahasia Pada 9 Januari 1958 Mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, Kota Kecil Perbatasan Sumatera Barat dan Jambi Jadi pertemuan ini berusia diskusi Membahas kondisi politik Sikap yang harus dilakukan terhadap pemerintah Dan mereka bulat ya Untuk melakukan gerakan kritik kepada pemerintah Tokoh-tokohnya ini Bukan sembarang tokoh ya Jadi banyak tokoh besar Tokoh sipil yang terlibat Antara lain Ini Muhammad Nasir Beliau merupakan pendiri Masyumi Juga beliau merupakan salah satu pencetus ya Bukan salah satu Memang beliau adalah pencetus ide NKRI Yang pada pertemuan sebelumnya kan pernah saya bahas Beliau pada tanggal 3 April Pernah mengusulkan ide NKRI Disetujui Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Kemudian Soekarno kan Mengiakan usulannya Sehingga Indonesia kemudian Mendeklarasikan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Burhanuddin Harahab Burhanuddin Harahab ini kan Salah satu Perdana menti ya Pada masa demokrasi liberal Ini pada Apa namanya Perenam menteri yang ke Empat ya Kalau saya tidak salah ya Kan yang pertama Muhammad Nasir Sukiman Wilopo Kemudian Ali Burhanuddin Harahab ya Yang keempat ya Yang keempat Kemudian Sumitro Joyohadi Kusumo Ini adalah Petinggi partai sosialis ya Dan juga Beliau pernah menjadi menteri ya Menteri ekonomi Kemudian Siapurdin Prawiran Negara Pernah diberi tugas oleh Soekarno sebagai Perdana menteri darurat ya PDRI Di Bukit Tinggi Nah jadi memang Pemberontakan ini Atau Gerakan ini Ini di Pelopori oleh Tokoh-tokoh besar Bisa kita pahami ya Tokoh ini mungkin memang Melakukan kritik Terhadap pemerintah Namun kemudian Langkahnya Kebablasan ya Bahkan beberapa Sebetulnya tidak setuju Namun karena terbawa arus Akhirnya ikut Melakukan gerakan Memisahkan diri Ya pemerintahnya Dari Republik Indonesia Jadi memang Gerakan ini tuh Melibatkan Tokoh-tokoh besar Yang ada di Republik Indonesia Mereka mengkritik Alokasi pembangunan Yang tidak merata Kondisi Politik Yang kacau Pada masa demokrasi Liberal Mereka kemudian Membentuk Sebuah gerakan Yang diberi nama Gerakan perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia Puncak dari kritik Sebut adalah Akhirnya Letkol Admar Hussein Ini memproklamasikan Berdirinya Pemerintahan Repolusioner Republik Indonesia PRRI Yang berpusat di Padang Begitu juga Syabrudin Prawira Negara Ini dia diangkat Sebagai Perdana Menteri PRRI Dan secara tegas Memutuskan hubungan Dengan Pemerintah RI Sampai saat ini pun Sebetulnya Perdebatan ya Apakah bisa Dikategorikan Orang-orang ini Dikatakan Pemberontak Atau tidak Namun Namun Memang Kenyataan sejarah Menunjukkan Ada perdebatan Di kalangan PRRI sendiri Ada yang mengatakan Kita hanya Mengkritik saja Tanpa harus memutuskan Namun Juga ada yang Memutuskan Hubungan Dengan Pemerintah RI Contohnya Nasir Nasir Punya ide Supaya kita tidak Memutuskan hubungan Dengan RI Namun Beliau terbawa arus Akhirnya ya Mengikuti Saran dari Teman-teman yang lain Kemudian Pemberontakan ini pun Ya ditumpas Karena kan memang Ini Dianggap Makar ya Pemerintah Menggelar operasi 17 Agustus Yang dipimpin oleh Lieutenant Kolonel Ahmadiyani Operasi ini Melibatkan Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Tujuan Umum Operasi ini adalah Menghancurkan Kekuatan Pemberontak Ya Dan Mencegah Campur tangan asing Karena TNI Sendiri Mencium Ada Aroma Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Upaya Kritik ini ya Kenapa? Karena senjata-senjata Yang Tentara Ini Gunakan Itu Canggih-canggih ya Jadi TNI curiga Ini jangan-jangan Ada ikut Cempur tangan asing ya Di sisi lain Di Sulawesi ya Pasca Pembentukan Dewan Manguni Para tokoh militer Di Sulawesi Memproklamasikan Biagam Perjuangan Rakyat Semesta Atau Permesta Proklamasi ini Dipelopori oleh Letnan Kolonel Vincis Sumual Sebagai penglima Wirabwana Tokoh ini Akhirnya Sepakat Untuk Bergabung Dengan PRRI Ya Dan memutuskan Hubungan Dengan Pemerintah Setelah Pemerintah Berhasil Melakukan Operasi 17 Agustus Meredam Pemberontakan PRRI Akhirnya Pemerintah Juga Fokus Menggelar Operasi Militer Gabungan Yang diberi Nama Operasi Merdeka Operasi Ini Dilakukan Pasca Penumpasan Pemberontakan PRRI Tadi Operasi Ini Dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendradiningrat Operasi Ini Sangat Berat Karena Pemberontak Dapat Suplai Senjata Dari Amerika Serikat Bukti Bahwa Amerika Serikat Terlibat Dalam Pemberontakan Di Daerah Ini Adalah Ketika Pesawat Angkatan Udara Revolusioner Tertembak Jatuh Pesawat Itu Jatuh Di Atas Kota Ambon Pada Tanggal 18 Mei 1958 Dan Ini Menguak Keburukan Amerika Serikat Karena Amerika Serikat Bermain Di Air Keluh Mereka Berusaha Mengintervensi Konflik Politik Internal Bangsa Kita Dari Sinilah Kemudian Bung Karno Marah Besar Ternyata Amerika Serikat Ada Keinginan Untuk Memainkan Peran Di Indonesia Atau Bahasa Kasarnya Amerika Serikat Punya Kepentingan Di Indonesia Untuk Apa Mereka Membantu Para Pemberontak Itu Kalau Mereka Juga Tidak Punya Kepentingan Di Indonesia Tentunya Mereka Punya Kepentingan Di Indonesia Entah Ingin Mengacaukan Perpolitikan Kita Demi Keuntungan Mereka Atau Apa Sehingga Bung Karno Di forum Internasional Mengutuk Keras Upaya Amerika Ini Dan Alan Pop Ini Merupakan Kartu As Kalau Bahasa Ini Kartu As Itu Apa Kunci IB Amerika Serikat Jadi Bung Karno Bisa Dikatakan Sangat Puas Mengutuk Amerika Serikat Mengecam Amerika Serikat Di forum Internasional Karena Bung Karno Sudah Menemukan Bukti Autentik Bahwasannya Alan Pop Ini Si IE Bermain Terhadap Kekacauan Politik Di Negara Negara Asia Terutama Di Indonesia Dan Memang Suasananya Pada Masa Itu Suasana Perang Dingin Jadi Amerika Ternyata Tidak Mengindahkan Politik Luar Negeri Indonesia Yang Bebas Aktif Indonesia Sudah Menegaskan Kalau Indonesia Politik Bebas Aktif Negara Mana Bisa Berhubungan Dengan Indonesia Tapi Jangan Merusak Hubungan Jangan Membawa Indonesia Ke Liberal Atau Membawa Indonesia Ke Komunis Namun Faktanya Amerika Melakukan Intervensi Amerika Ingin Berhegemoni Hegemoninya Ingin Ditancapkan Di Indonesia Dengan Cara Membantu Pemberontak Melawan Pemerintah Republik Indonesia Yang sah Sehingga Ini adalah Aibnya Amerika Serikat Dan Akhirnya Alan Pop Ini Ya Diserahkan Kembali Ke Amerika Serikat Kenapa Karena Istrinya Alan Pop Ini Menangis Di depan Soekarno Supaya Alan Pop Ini Tidak Dihukum Mati Ya Bung Karno Walaupun Tegas Tapi Secara Personal Dia masih Punya Rasa Belas Kasihan Sehingga Alan Pop Ini Dibebaskan Tapi Ini adalah Catatan Bersejarah Sejak Tahun 50 Amerika Memang Sudah Bermain Untuk Mengambil Kepentingan Keuntungan Negaranya Demikianlah Tadi Materi Yang Saya Sampaikan Tentunya Kita Sebagai Generasi Muda Harus Mengambil Ibroh Mengambil Hikmah Dari Pistiwa Ini Bahwasannya Perpecahan Itu Hanya Akan Menguntungkan Pihak Ketiga Dan Tentunya Pemerintah Harus Memperhatikan Daerah-daerah Sekitar Supaya Daerah-daerah Sekitar Tidak Melakukan Gerakan Yang Serupa Terima Kasih